Pilkada tahun ini cukup berbeda dari sebelumnya, karena dilaksanakan pada saat masa pandemi yang mengharuskan masyarakat dan tempat pengumputan suara wajib menggunakan protokol kesehatan lengkap seperti TPS Ciputat ini. Sebelum peserta memasuki wilayah TPS, peserta wajib menggunakan masker dan mengecek suhu tubuh terbeli dahulu. Dan juga panitia memberikan sebuah sarung tangan plastik yang harus digunakan saat melakukan pecah belosan. Pada Pilkada tahun 2020 di Tangerang Selatan ini memiliki tiga kandidat, yang pertama adalah Muhammad dan Saraswati, kedua adalah Siti Nurhaziza dan Rumahaben, ketiga adalah Benyamin dan Pilar Saga Iksan. Ya, takut sih nggak terlalu ya, karena kan sudah sesuai mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang dianjurkan oleh pemerintah. Terus tangan pada tentang protokol kesehatan ini gimana? Ya, cukup bagus sih, karena diberi sarung tangan, terus dicek suhu, social distancing juga, serta disediakan hand sanitizer. Dari Ciputa, Tangerang Selatan, Afdal dan Ipung melaporkan.